Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Talia Kalista Wijaya, Mahasiswa Akpindo, semester 5, jurusan Usaha Wisata. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah MUPW 2021. Berikut saya akan paparkan materi dari presentasi saya. Berikut saya akan mempresentasikan profil dari perusahaan Talia Journey, yaitu Biro Perjalanan Usaha Wisata. Visi dari perusahaan kami ialah menjadi Biro Perjalanan Wisata yang dapat melayani pelanggan dengan pelayanan terbaik, serta berbagai pilihan perjalanan paling menarik. Misi kami menciptakan SDM di bidang pariwisata yang berkualitas, merencanakan seluruh kegiatan dengan matang, realistis, dan terencana, menjalankan kegiatan wisata yang tak terlupakan, bekerjasama dengan berbagai mitra di bidang pariwisata. The Team Tim dari perusahaan kami terdiri dari CEO, Manager, HRD, Accounting, dan Ticketing. CEO kami adalah Talia Kalista Wijaya Espar, memulai karir dengan bekerja di event organizer hingga sebagai seorang tour leader selama 5 tahun, dengan latar pendidikan D3 di Akpindo, Jakarta, dan E1 di Universitas Jakarta. Manager, Jeffrey Putra, SMN, merupakan seorang lulusan dari Trili Sakti yang berjiwa kompeten, beliau juga berpengalaman sebagai accounting manager selama 4 tahun. HRD, Jonathan Soe, S. Ikom. Seorang yang memiliki berbagai pengalaman, beliau pernah menjadi manager operasional di perusahaan event organizer Indonesia selama 3 tahun, beliau merupakan seorang lulusan komunikasi dari Universitas Dipenegoro. Accounting, Ryujin Maharani, S.E., merupakan lulusan dari Universitas Berwijaya Malang di tahun 2018, memiliki kepribadian yang cekatan dan tanggap. Pernah bekerja di perusahaan asuransi selama 1,5 tahun, lalu ada ticketing, yaitu oleh Shailene Arnold, merupakan seorang lulusan dari Trili Sakti yang memiliki pengalaman ticketing dengan menguasai berbagai software, memiliki pengalaman bekerja sebagai staff ticketing selama 2 tahun. Our Market Di awal pembukaan, perusahaan kami masih berusaha untuk menurunkan pangsa pasar, penyesuaian harga dengan setiap kalangan customer, persaingan juga tinggi dengan baiknya perusahaan BPW, dan kami masih menyesuaian harga dengan para mitra. Namun di masa sekarang ini, kami dan kami sebagai tim sudah menyesuaikan pangsa pasar dengan membuat berbagai pilihan paket wisata untuk setiap kalangan, namun persaingan juga tetap tinggi, tetapi bersama tim, kami dapat mengatasinya. Kami juga meninggikan lejur promosi di berbagai platform social media ataupun endorsement. Kedepannya, kami akan memperluas market kami dan meningkatkan kinerja kami dengan mengedepankan pelayanan yang baik, memperbaiki sistem website agar lebih informatif, juga memiliki hubungan yang baik dengan para mitra agar harga paket yang kami jual dapat terus menyelesaikan keadaan pasar. Opportunities Masalah yang kebanyakan ini kami hadapi adalah kebanyakan konsumen membeli jasa atau produk yang sudah memiliki banyak review bagus seperti bintang 5, sedangkan terkadang konsumen tidak memberikan review. Dan di situ kami dapat melihat peluang, aket yang telah diisi oleh konsumen saat perjalanan telah selesai, kami tampilkan di laman website, serta social media dengan editing yang menarik. Kami juga menerima penilaian melalui daring yang mana dapat kami screenshot sebagai bukti kepuasan pelanggan kami terhadap pelayanan Thalia Journey. Bisnis konsep Di era yang sudah sebaik canggih ini, kami tentunya mengikuti perkembangan yang ada. Kami sudah mengembangkan platform kami dengan media iklan, email marketing, yaitu kami mengirimkan berbagai informasi kepada pelanggan baru ataupun pelanggan setia kami mengenai produk jasa maupun info promosi. Selain itu, kami juga membuat konten marketing dengan memberikan berbagai informasi mengenai destinasi menarik untuk menarik minat jual. Konsep yang kami usung adalah mengikuti perkembangan agar dapat menyesuaikan dengan minat konsumen. Dengan begitu, kami membuat strategi yang menarik. Competition Paket wisata yang kami tawarkan dapat diterima seluruh kalangan. Kami memiliki paket mulai dari backpacker yang ramah kantong hingga bintang 5. Untuk perekrutan dari kirausahaan kami, kami merekrut lulusan Fresh Graduate dengan menggali kemampuan SDM dan mencegah kesenjangan dalam tenaga kerja. Goals and Objectives 5 tahun ke depan ini, kami merencanakan kami harus bisa dapat memperluasai kami keluar Indonesia, dapat memiliki berbagai cabang di Indonesia, dapat mengurangi angka pengangguran, menarik lebih banyak lagi minat kunjung wisata mancanegara. Lalu tujuan pangsa-pangsa kami adalah usia remaja hingga dewasa, turis lokal maupun internasional. Pendapatan kami, setiap bulannya itu kami dapatkan dari tiket, paket wisata, travel dokumen, voucher, sewa bus, atau kendaraan. Lalu ada financial plan, yaitu ada proyeksi keuntungan. Proyeksi keuntungan ini didapatkan oleh pendapatan dari penjual produk dan biaya atas pelayanan jasa. Data dari proyeksi keuntungan ini dapat menjadi analisis apakah program yang kami berikan dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Lalu ada proyeksi pengeluaran. Pada proyeksi pengeluaran ini meliputi ekspektasi pengeluaran saat awal bulan dan saat real time. Terdapat tiga kategori, yaitu biaya pendirian, biaya saat BPW kami awal didirikan, lalu ada biaya tetap atau fixed cost, biaya yang diperlukan secara konstan setiap bulan. Contohnya ada biaya gaji pegawai, biaya sewa, biaya listrik, dan lain-lain. Lalu ada biaya tetap atau variable cost, biaya ini adalah biaya tidak tetap yang pengeluaran dapat ditekan jika dirasa tidak mendesak diperlukan. Berikut adalah contoh perhitungan untuk keuntungan kami di setiap bulannya. Berdasarkan pendapatan yang kami dapatkan, setiap penjualan agen mendapatkan keuntungan 5% ditambah Rp20.000 di setiap pembelian tiket. Perhitungan keuntungan dalam satu bulan untuk tiket adalah Rp2.550.000, paket bisata Rp6.000.000, travel dokumen Rp1.050.000, voucher hotel Rp1.100.000, sewa bus Rp750.000, komisi Rp5.000.000. Maka dari itu, total yang kami dapatkan untuk keuntungan dalam satu bulan adalah Rp16.450.000. Lalu kami menghitung untuk pengeluaran dikurangi dengan keuntungan kami adalah Rp20.150.000, dikurangi Rp16.450.000 adalah Rp3.700.000. Maka itu adalah hasil dari kekurangan kami untuk meng-cover pengeluaran di setiap bulannya. Berikut adalah Resource and Requirements. Pertama ada SDM. SDM haruslah memenuhi persyaratan pendidikan, kecakapan, keahlian, dan pengalaman kerja. Bebas narkoba yang dinyatakan dengan surat keterangan dari rumah sakit, tidak pernah melanggar tindakan hukum yang merugikan negara, minimal lulusan D3, tidak bersatus karyawan tetap di instansi lain. Untuk teknologi, harus menguasai advertisement, email marketing, online marketing, content marketing. Untuk finance, memiliki kemampuan administrasi, memiliki kemampuan teknis, memiliki kemampuan keuangan. Distribution atau distribusi, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, mampu melakukan negosiasi, memiliki tanggung jawab, dapat dan dapat membangun hubungan yang baik dengan klien. Promotion atau promosi, yaitu memahami perkembangan media sosial, dapat menjangkau sasaran yang tepat, dan dapat membuat berbagai penawaran menarik. Berikutnya, ada produk, yaitu dapat melakukan riset untuk validasi produk, dapat mengembangkan ide dan konsep, dapat melakukan uji pemasaran. Lalu, untuk servis atau pelayanan, harus mengerti mengenai product knowledge, mengutamakan customer, cepat tanggap, keramahan, berpenampilan rapih, memiliki komunikasi yang baik, serta menjadi pendengar yang baik. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf, semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.